Intro Pemirsa Presiden Joko Widodo menghima masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap varian-varian baru COVID-19. Langkah yang dapat dilakukan adalah disiplin menerapkan prokes dan cakupan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua harus diperluas sehingga tercipta kekebalan komunal. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan Presiden Joko Widodo mengingatkan empat hal penting yaitu masyarakat diharapkan tetap berhati-hati dengan varian baru virus corona, baik miu maupun lambda. Kemudian penjagaan pintu-pintu masuk baik udara, laut, dan darat diperketat. Kegiatan yang berkaitan dengan testing, tracing, dan treatment, prokes, dan aplikasi peduli lindungi harus digunakan secara intensif. Wilayah yang tingkat vaksinasi paling rendah khususnya di luar Jawa diharapkan menggencarkan vaksinasi. Presiden juga memberikan arahan bahwa stok vaksin yang tersedia tidak untuk ditahan. Teratas Bapak Presiden mengingatkan akan empat hal penting yaitu kita harus berhati-hati terhadap varian baru, baik miu maupun lambda, dan perketatan di pintu-pintu masuk baik dari udara, laut, dan darat, dan tentunya melibatkan seluruh stakeholder, dan tentu kita harus mengantisipasi terhadap varian-varian yang baru tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan terkait dengan testing, tracing, treatment, dan 3M, serta penggunaan aplikasi peduli lindungi harus digunakan secara intensif. Dan wilayah vaksinasi yang rendah secara khusus di luar Jawa, Bapak Presiden memberi perhatian pada Sumatera Barat dan Lampung, ini agar terus ditingkatkan sehingga angka minimal 20% bisa dicapai. Penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara ketat, masyarakat diharapkan tidak terlalu bereuforia mengingat varian baru dari COVID-19 ditemukan di beberapa negara. Agung Ria, Bali TV